iya 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 gak ada kali, boleh gue bisa wah menganggap remen gue, gue bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ketawa dulu jadi bocor deh forensik, apa kabarnya? bukan forensik 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 itu adalah brand kan temen sik itu asik temennya cuma 6 asik oh iya juga ya dia bener-bener forensik kan tapi dia ngebatasi temennya forensik bukan sik bukan sik oh berarti temen yang sakit jadi gue kapan openingnya ya ya udahlah gak usah pakai openingnya ya pasti ini kita setelah sekian lama tidak ada program manasik sekarang muncul program nama programnya manasik menyebutnya forensik kalau umrah kan kita manasik dulu nah itu dia gue bikin manasik ini sehari semalam 24 jam mungkin lebih gue cari kata-kata apa yang enak apa oh ternyata ketemu manasik marinanya soal musik oh masih ada musik gue salah alamat kali ya salah kali ya tapi enggak 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 musik itu akan ada musik akan selalu ada dimanapun di toilet di restoran di hotel pasti ada musik jadi dia tidak tidak bergantung kepada kaum musisi sendiri tidak hanya kepada pelaku seni itu aja enggak betul musik itu kan bisa dirasakan oleh semua orang tapi kenapa musik yang diputar di Indonesia ini banyakan musik luar kalau di luar negeri aja mereka banyakan dengerin lagu-lagu mereka kalau di sini kenapa kita dengerin lagu mereka itu bukan hanya di musik doang kita tuh cintanya bukan Aci aku cinta Indonesia no Aci buat cilok kan yaitu tepungnya istilah dulu ada Aci aku cinta Indonesia dulu ada nikah belum lahir si bucin iya bener iya bener tapi aku bukan di dalam si micin karena aku nggak bodoh emang micin bodoh bikin bodoh tolong nggak setuju gua ntar lo makan mecin yes itu kejadian gue ribut sama keluarga gue oh gitu kalau di sini melepas MSG nggak boleh ada micin oh my god untuk gua nggak tinggal sama dia merdeka gue iya kok gue nih kita bahas micin dulu ya eh tapi micin itu ya kalau dikonsumsi terlalu lama itu akan mengakibatkan banyak banget penyakit penyakit di dalam kalau aku sih lebih aku sih kalau gue kalau gue sih lebih percaya jangankan micin air putih yang katanya bersih netra apapun itu juga bisa sakit iya kalau over segala sesuatu itu kan makanya ada batasnya kalau pokalis raja itu tetep kalau ngomong itu harus begitu ya hahaha itu lu dikendenser kan gua anggota JKT 49 kan gua anggota JKT 49 lagunya tuh yang raja band itu lagunya yang andai ku jadi raja bentur rift oh sama hahaha untung gua bawa supporter disini ya supporter iya oh yang padahal bu dadang bu dadang bu dadang bu dadang bu dadang bu dadang kalau mau nyebut padadang berarti gua homo gue kan bu dadang sukanya sama ibu-ibu eh salah hahaha lanjut kan gak jadi gue lu aja ngomong hahaha iya 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 mana asik itu tadi sendiri adalah bahas masalah musik masalah musik iya iya kalau lu bilang musik itu masih ada betul gitu terus eehh bingung kan gua mau ngomong speechless gua gila gua ngomong sama nyai hahaha tadi gua mau nyebut gini loh padahal buat transik tuh gini ya ya kita bersama dengan seorang Cinderella uh gua pengen ngom gitu gua mau ngomong Cinderella iya kenapa semua cewek itu gua sebut Cinderella oh iya kan ada lagunya nah lu maaf lu harus bridging ke situ iya 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 seorang gua gak bisa lepas dari band gua raja wah berarti ini kalau karena tanpa raja eh tanpa raja gua gak ada oh betul gitu jadi gua harus selalu bawa mereka kemudian di jadi di 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 kehidupan nyata ya bodo amat Raja Arab Raja Ampat Raja Singa itu gak masuk di hutan Iki gimana kabarnya? sehat ya? keluarga aman? aman semua lo tetap cantik ya Bu ya? sayang udah 3 gue ekor gue juga 3 terus rasanya apa dong? lu tuh lu tuh udah tau eh gue nonton loh gitu aku gak tau istri yang dirumah yang gak dirumah pasangan itu harus satu pasangan itu dia memang pasangan tuh gimana-mana harus satu tapi kan selirnya harus baik salah juga gak boleh gak boleh lebih dari satu satu di Jakarta satu di Bogor regional ya itu gue gak nanya bercanda ya gue juga bingung sebutnya yang bener sebenernya sih ya gak terserah lo orangnya channel-channel lo kadang tuh kadang kita memang suka salah sih kadang gini loh ntar besok kita tampil di TV harusnya TV ntar kalo nyebut apalagi suka kebalik jadi yang V ataupun P itu suka kebalik-balik ini Ki selama ini apa aja kesibukan kesibukan selain masih suka berantem itu sibuk juga kan bisa dikategorikan pekerjaan sekarang terus abis itu ngurus anak itu masuk ke dalam job itu job karena itu menghasilkan uang kan pekerjaan baru bingung gak loh jadi ada satu profesi baru jadi buat kalian yang punya otot gede oh berantem gak harus punya otot ini kalo gue otot gue kan gak ada oke lo berantem lo dengan? dengan otot jadi bukan dengan otot? bukan kalo dengan otot dari kemarin gue udah masuk penjara gue baru saja terus ngomong gue siapin dong secara resmi itu namanya ring gitu loh khusus buat kayak lawannya Niki gitu nah ternyata bukan berantem itu ya? bukan berantem kakek otot berarti ya smart dan gue gak mau ngotori tangan gue sendiri untuk melukai orang sombong sekali nyonya Inna iya dong harus begitu tapi ada cerita lucu tadi gue buka aja di sini gak apa-apa tadi gue dateng kesini mengikuti map terus gue salah ke jalan sebelah gue telepon dong dia eh lu tanya disana masa gak ada yang tau lu rumahnya Nikita Mirzani orang kaya rumahnya paling besar gue langsung diem gitu deh dia gak tau aja gue mau nanya siapa disini? sepi banget gak ada orang jadi gue tadi karena berpatok kepada yang lu kasih tadi map itu karena salah tapi ya itulah seorang Nikita ya seorang nyai nyebut juga anaknya pendeknya nikita aja bukan nyai? bukan kalo nyai gue ntar gue tau mereka ya iya jangan tapi di playlist lu ada gue ngeliat ada nyai gitu kayaknya siapa? playlist channel lu bukannya ada kan ya? ada ada ya itu karena jadi apa ya udah sorry udah jadi panggilan masyarakat Indonesia aja tapi gue lebih suka gue kan orang Indonesia juga jadi gue ikut panggilan nyai gak apa-apa dong ya Nikita ajalah biar akrab ya? biar akrab mah Niki terus lu tuh selain oke kita bahas kesibukan lu tadi ya selain lu job lu berantem ribut ngurus anak ngurus pekerjaan bisnis pasti itu aja sih udah gak yang lain-lain gimana lu cara membagi waktu lu? diantara ribut diantara kalo ribut itu kan gak bisa diatur se moodnya aja gitu kalo ngurus anak udah pasti kalo ngurus anak kan sekarang kan lagi pada gak sekolah nih maksudnya kan sekolah lagi diliburkan jadi pada virtual school kan ya jadi lebih 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 anak lagi ngurusnya oke oke tapi ada gak yang itu kan sudah menjadi bagian dari pekerjaan lu bilangnya walaupun itu gimmick atau becanda terserah dia terserah dia lah tapi jangan salah loh dari berantem orang tuh menghasilkan uang disendirian gue tau tapi bukan settingan kan? gak pernah hidup gue gak pernah disetting keren gak kayak temen-temen yang lain enggak gue berbeda lah makanya gue kenapa punya kehidupan sendiri karena gue gak mau ngikut-ngikut mereka yang gak mau terbawa arus gak mau terbawa arus karena lu bukan ikan mati ya bukan dan gue juga orangnya punya pendirian gitu gue gak butuh temen yang jadinya buat gue buang waktu percuma dibanding eh kayak gini ngapain lu punya banyak temen tapi temen lu juga gak punya gak bisa menghasilkan apapun untuk diri lu sendiri apalagi untuk diri mereka gitu kan jadi lebih bagus entar lu biar-biar gue dan temen-temen disini jangan salah lu bilang lu gak mau berteman dengan orang yang tidak bisa menghasilkan apa-apa ke elunya feedback feedback feedbacknya apa? kalau cuma nongkrong-nongkrong lu ngapain nongkrong-nongkrong lu lu berarti termasuk kriteria yang orang yang mau berteman dengan kecuali ada kepentingan gitu oh gua gua malah gak berteman sama sekali hidup lu sendiri gua sama orang-orang ini aja karena lu ada kepentingan juga sama mereka iya gua udah kepentingan mereka belajar untuk gua bener-bener lu iya lah sekarang lu ngapain hidup tuh hidup tuh ke depan bukan ke belakang setuju ya kan makin-makin bergantinya tahun biayanya semua makin mahal setuju kita butuh uang jangan bunafik kita gak harus bikin masa depan kalau gua ini bukan anak muda lagi gua ini udah punya tiga anak loh tiga anak yang harus gua biayai dan harus ada masa depannya berarti gua gak harus buang-buang waktu dengan mereka berarti lu ini orangnya bener-bener time is money tuh iya dong iya dong makanya kan ada pepatah bilang kalau lu mau jadi orang sukses lu mainnya sama orang sukses setuju kalau lu mau jadi gembel ya mainnya sama gembel kalau mau kaya berteman dengan orang kaya bener oke gitu oke jadi lu mengikuti yang udah filosofi itu ya iya dan gua berteman sama artis ya say hi, bye, 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 bye kalau dia pas tinggal selesai gitu karena gua tau semua sifatnya gimana dong maksudnya? ya gua tau mereka semua iya gak maksudnya gua gak semua oke ada beberapa kelompok yang memang mereka munafik aja buat gua gitu kan maksudnya gua untuk apa? lu memperlihatkan kehalayak ramai bahwa di lu baik tapi ternyata di belakang tuh lu busuk gitu berarti kan lu mau membawa orang dong dan lu gak mau terbawa arus itu ya? gua gak mau, gua mah biar aja gua mau dibenci sama masyarakat kayak gua mau dibilang apa terserah aja gua gak pernah merugikan mereka kenapa lu nekat punya prinsip mau dibenci masyarakat ataupun apa ya sejauh lu tidak merugikan kan lu bilang kan karena gua gak minta uang sama mereka anyway tapi kehidupan kita lu kan sama kan di public figure di entertain juga di entertain tuh kan bukan hanya musik tapi lu kayak di tv-tv dan itu lah itu kan melibatkan orang banyak, melibatkan masyarakat tapi kan gua tidak bermain dengan orang-orang yang gua anggap munafik itu tapi kan gua mainnya sama crew sama apa lagi sama kader oke 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 pokoknya bukan untuk semacam ya buang-buang waktu lah intinya ya gua gak main sama artis ya say hi say hi say bye, udah gitu-gitu aja iya sih gua beberapa kali sih mencoba mencari taulut juga emang jarang sih ada di golongan beberapa following gua aja dikit banget gua nge-follow artis-artis memang cuma beberapa orang aja selebihnya gua gak follow, mereka follow gua tapi asik keren itulah buat gua, sosial media itu juga bukan sekedar sosial media yang lu ngepoin orang tapi sosial media itu lu pake untuk bersosialisasi juga gitu kan terus sosial media itu nah lu bilang buat bersosialisasi tapi lu sendiri gak ini dengan mereka kebanyakan mereka gak lu follow ya ngapain gua follow, gak ada faydahnya juga kan sosialisasi itu gak gak begitu juga, maksud gua bersosialisasi ketika gua mau melihat teman-teman gua yang gua follow dan dia menghargai apa yang gua posting jadi setiap gua posting apa, setidaknya dia like jangan yang cuma dilewati iya 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 lu ngapain lu bongong-bongong begitu gitu gua juga iya, gua sering juga bertanya-tanya kayak gitu ngapain yang ada seribu, dua ribu komoik terus mereka cuma skip, skip, skip berarti kan mereka tidak menghargai, mereka cuma mau kepo tentang dia depannya doang jadi buat apa berteman disitu iya ngapain teman gua banyak yang gua asal lu gua sih bukan-bukan mau mengada-ada karena lu mau melawan waktu sama gua kayak gini terus gua bilang lu hampir sama karakter sebenernya sih gua termasuk orang yang seperti itu juga nih gua termasuk orang yang agak sedikit bodo amat lu kan ya bisa-bisa dibilang bodo amat lah ya maksudnya jujur lu apa adanya yang lu keluarkan statement apapun yang lu buat perilaku lu pun ya itulah lu iya kan iya nah itulah gua juga kan gua bukan mau ini ya maksudnya kadang gua sendiri banyak ngekritik orang iya tau dikritik orang tuh ini sih apalah padahal padahal sih mungkin lebih ke prinsip ya lebih ke prinsip bahwa gua gak bukan orang yang oke bercanda iya gua sangat-sangat suka bercanda tapi terus nongkrong gua suka nongkrong tapi yang enggak yang natal gua juga pasti natal iya gua laki-laki lu bilang gua main perempuan iya kenapa enggak dan gua main laki gila aja lu iya iya tapi itu tadi sih enggak yang buat menafik sih sebenernya sih gua natal gua mungkin kalo dibilang tipe kalo gua cowok makanya gua pucek boynya kali makanya banyak juga orang juga serius jujur disini sih gua enggak apa-apa gua juga harus menyampaikan bahwa gua termasuk orang yang menyukai lu secara pribadi lu kenal lah dong karakter lu tadi enggak enggak lu cantik iya tapi bukan kesanak bukan kesanak kalo cantik lu relatif lagi relatif gua lebih melihat lu itu tadi lu tuh apa adanya gua ya bohong lah kalo gua juga tidak mengikuti berita-berita yang lu ribut dengan siapa-apa yang itu kadang gua coba menggunakan otak gua melihat mata gua melihat otak gua berfikir ini orang bukan kurang ajar sebenernya tapi memang lu apa adanya itu tadi jadi gua melihat lu makanya gua bilang gua suka sama lu ini karena karakter lu apa adanya bukan orang yang munafik gitu makanya ya salut lah salut intinya sih salut doang udah nih udah selesai tinggi ya gila oke ntar dulu kalo itu kan musik kan berarti kan ntar dulu coba dulu bikinin gua lagu dong bukannya sama Pak Asya udah yaudah kan sama Maraja belum gimana hasilnya yang mau Asya bagus gua suka lagunya lu yang suka maksud gua masyarakat masyarakat juga suka emang kebetulan lagunya liriknya itu kebetulan yang perempuan-perempuan dan sering terjadi di di kehidupan itu ada ada semua di apa namanya tuh di platform digital ada semua ada semua dong iya tapi gua ga mentingin gua yang disitulah ini bukan bicara duit kalo lu kan mentingin kalo gua ga mentingin hahaha farah bukan farah iya lah kalo gua ga mentingin berbiti dapat uang sama bodo amat ga bisa gitu Nek kalo lagu itu ibarat anak iya harus dijaga harus sayangnya dan hasilnya sepertinya gua sayang tapi gua juga ribet kalo gua harus urusin itu buat gua itu biar rezekinya masing-masing aja lah gua rezekinya udah ada disini terus lu minta buatin lagu buat apa? kepuasan lu dalam? buat kepuasan mencurahkan isi hati yang gua bisa taro di lagu bukan cari duitnya enak juga ya kerja sama dia makanya buitnya buat kita gitu ya deal gua yang penting lagunya pas sama sama kisah hidup gua yang real ini boleh mudah-mudahan nanti gua dapet inspirasi di habis ini ya nah oke oke sebelum kesana gua mau nanya lagi nih ini karena Nikita ini orangnya ngomongnya apa adanya gua bilang belak-belak kan? ini kaki lu kecil banget sih hahaha tuh liat ini kalo ga salah omongannya yang kedua kali kecil banget sih gua emang segini ini ga tau ya kakinya mungkin kecil karena ketarik kali ya ketarik apa? ketarik kayak biji makanya jadi pancing bang gua ga pancing tadi di eko gua tutupin dah gua ga mulai ke arah situ loh enggak deh kaki gua kan kesini tapi gua ga mulai ke arah atau itunya kaki ga ngomong apa lagi ya ga ga gini lu kan makanya gua bilang lu orangnya belak-belakang lu melihat kan gini kan gini orang di saat terjung ke public ke public dia menjadi seorang public figure iya public figure seorang artis dia berusaha tampil dengan sempurna iya dengan sebaik-baiknya tanpa ada kesalahan tanpa ada kesalahan tapi ingat artis itu juga manusia itu secara hakikatnya iya artis lu hanya manusia bukan bukan gimana tuh jadi gua bilang gini mereka belum ngetop tapi mereka di saat mau terjun ke dunia ke artisan mereka berusaha semaksimal mungkin tampil di depan layar kaca di depan publik lah pokoknya sehingga mereka ikhlas dan rela mengapa-apain 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 sih pokok bukan mengapa-apain jadi gini mempoles bahasa cantiknya mempoles memodifikasi diri mereka supaya tampak lebih perfect entah itu dari makeup entah itu dari dandan entah itu apapun itu ini ngomongin apa sih ini ngomongin apa sih ini ngomongin apa sih woi omongan itu kalo belum ada titik jangan pernah ya nah ini ini orang-orang kadang terjadi miss orang indonesia lagi orang indonesia lagi kalau saya akan buru baru bisa mencerna udah gak jadi lah ada kaki gua tadi bahasa ada apa-apa tapi ngomong-ngomong duduk disini enak juga ya udah ngasih dari tidur jam segini lagi bangunin gua sahur ya sayang malah rasa kalian iya 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 jadi lu melihat itu kalo kita bicara ada atau engga pasti banyak apalagi perempuan ya iya tapi di mata lu melihat orang yang seperti itu bagaimana seperti apa seperti dia rela melakukan apa saja merubah bentuk kayak gua nih gua operasi eh gua gak tau demi Allah demi Allah ya proyek transi gua gak pernah berpikir lu seperti apa walaupun kuping gua sering mendengar tapi gua gak pernah kepot gak ada masalah operasi itu bukan jadi suatu hal yang tabuh menurut gue ketika lu punya uang dan menurut lu ada yang harus dibagusin di badan lu kenapa engga lu nyaman kan lu menyenangkan diri sendiri lu nyaman nyaman gua operasi hidung gua operasi tetek gua operasi pagina operasi iya tetek mana operasi operasi jadi kayak normal gak rilis seadanya gitu iya 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 karena kenapa gua operasi iya karena kan gua sama anak gua kan ada yang kalau gua punya anak gua pasti akan kasih AC esclusif otomatis kalau gua kasih AC esclusif tete gua kendor nah gua kan sayang sama badan gua ya gua bagusin gitu loh lu sayang sama badan ya bukan karena netizen oh bukan gua gak bisa disetir apaan netizen yang deket-deket gua aja gak bisa disetir apalagi yang gua netizen lah gua gak kenal jadi buat lu padahal gua tadi gak ngomongin dia loh karena gua banyak maksud gua teman-temannya buat gua ketika seorang perempuan atau laki-laki melihat wajahnya ada yang kurang terus dia punya dana dia bisa melakukan operasi kenapa engga gak ada salahnya kok berarti nyaman-nyaman aja itu fine lah ya fine di luar negeri rata-rata mula-mula artis yang udah cantik aja masih operasi itu udah perfect ya tapi dia masih operasi masih pengen lagi gitu ya coba kenapa karena dia mau menyenangkan dirinya sendiri buat dirinya ya buat dirinya dan kalian punya masalah yang besefek untuk orang banyak juga itu hanya efeknya doang i cantik ya kok ini ya bodinya oke kandrasian family emang gak ada yang operasi kan operasi semua jadi tidak masalah gak ada masalah dan lu pun nyaman emang nyaman aja oke sekarang gua mau mengajak transik pengen tau lebih jelas lagi tadi lu ngomongin tete tete iya tete gua operasi karena kan gua aslinya eksklusif jadi tete gua kendor gua gak mau dong tete gua kendor kayak waww gombel segini apa lagi coba di dalam tubuhnya micky oke oke hahaha gua nya yang kagak ini ya gua pikir gua berat tadi hidung gua kek atau apa gitu lu kenapa langsung micky micky memang iya gak main karena gini gua tuh kan ada di berita juga ada jadi gini gua kan gak terlalu ngikutin gua itu dulu anak pertama lahirannya secara normal oke yang kedua sesar yang ketiga sesar nah pas yang kedua gua hamil lagi gua itu punya saluran kencingnya yang bermasalah jadi gua tuh selalu kencing 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 jadi udah turun itu kenapa kalo kencing terus tuh perempuan? ya gak tau karena mungkin tekanan dari gua lahiran normal itu ya kan jadi apa saluran kencing gua tuh ada yang ada yang gak bagus akhirnya gua selalu kencing kencing terus walaupun gua gak minum nih gua pernah ngetesko gua gak minum tapi gua kencingnya banyak ya gitu kan akhirnya dioperasi gitu bukan karena hal lain ya sekalian dikecilin lagi ini gila tadi laki kalo yang udah ama gua tuh pasti gak mau lepas aja gak mau lepas aja iya gak mau lepas gak mau tapi buktinya buktinya apa cerai ya kan gua yang ceraiin bukan lakinya yang ceraiin gua setelah cerai ada lagi ada lagi apa? cowok ya banyak bukan konteks gua bukan kesitu ya kan mau konteks itu pun juga ya pasti ada oke tapi mereka kenapa meninggalkan lu atau lepas sama lu? gua gak pernah ditinggalin cowok lu selalu gua yang selalu meninggalin dari pernikahan gua yang udah tiga tiga-tiganya gua cerai gua gak pernah dicerai boleh gak lu berbagi? satu aja alasan lu kenapa sampai lu pisah nah kalo gua nih orangnya mungkin sih nah ini dia yang harus berubah mungkin dari diri gua iya ketika gua udah merasa tidak nyaman gua tidak akan memaksakan diri sorry maksudnya itu gimana? kan kalo orang gini berantem kayak gua kan juga punya orang yang keluarga berantem, nangis-nangis satunya baikan lagi berantem, nangis, baikan lagi ketika mau cerai dia mikirin anak gua gimana benar, benar kasian gak ada bapanya nanti gua jadi diomongin orang segala macem loh men buat gua kebahagiaan itu kita yang bikin sendiri gitu kenapa lu harus dengerin orang lain dengan lu bercerai terus kalo misalkan lu cerai lu gak bisa ngurus anak lu? bisa kan gitu cuman kan banyaknya wanita-wanita disini takut ketika dia harus mengurus anaknya sendiri ya soalnya kan mereka banyaknya perempuannya perempuan yang kurang yang gak yang gak punya gairah dalam hidupnya yang cuma mau seneng-seneng doang menurut mereka dengan berpisah besok ya mat iya, nah kalo gua engga gua lebih baik gua cerai gua cari kebahagiaan lain dibanding gua harus bertahan satu rumah dengan dengan orang yang sudah tidak nyaman iya dengan yang gua kalo udah gak nyaman gua disentuh gini aja gua jijik sebegitunya sebegitunya apa yang buat lu gak nyaman? gua tuh orang yang gampang ilfil sementara lu sendiri juga kadang sering bikin orang ilfil engga juga justru laki-laki tuh semua nyaman lu gue yakin karena ketika gua sudah menaruh hati gua untuk seorang laki-laki gua akan kasih semuanya ingat tuh siapa tau ntar yang disini ada ada salah satu orang yang mau mendekati Niki tapi gua lagi gak mau punya status sekarang gua mau freelance aja di dunia ini gak jadi gua udah gak mau berstatus kalo mau berstatus dari kemarin gua udah banyak banget nanti pacarnya ke orang alasan lu kenapa gak mau berstatus? gua masih nyaman dengan sendiri gua nyaman dengan ternyata dengan begini gua gak gak pecak konsentrasi ya kalo gua punya pasangan otomatis kan kamu dimana? gua tuh udah males kayak gitu kok kamu gak pulang-pulang sih? bukan itu perhati ya? oh engga gua udah gak buat gua bukan begitu cara lu mencintai seseorang jadi gimana tuh? kasih kebebasan? ya kasih kebebasan kasih kepercayaan udah gitu aja kalo dulu kan gua lost-lost aja memang salahnya gua juga sih karena gua gak pernah juga kayak suami gua yang mentan suami gua yang ketiga ini pun gua gak pernah nanya kayak lu dimana sih? lu gak pulang-pulang ya? gua gak gitu setidaknya kan ada iya itu tadi sih lu gak melakukan itu? enggak karena gua pikir saking cueknya ketika lu udah memutuskan untuk berumah tangga itu kan itu kan perjanjian lu dengan Tuhan perjanjian lu dengan Tuhan dan dengan gue berarti kan harusnya lu udah gak mungkin melakukan hal-hal yang membuat rumah tangga jadi hancur gitu berarti melakukan hal-hal negatif lah ya iya ya buat gua kalo lu cuma hangout sama kerumpuan gitu ya gak ada masalah tapi kalo ketika lu sampai lu entot gitu kan terus perempuan yang lu entot juga ternyata enak 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 gak mungkin terus gini jadi ternyata tuh mereka tuh laki tuh banyak kan penasaran aja gitu setelah gua pelajari sebenernya bentuk Mickey kan sama aja ya kan tapi kan hayalannya beda nah gitu imajinasi makanya itu yang gua bingung ketika lu ketika lu tidurin perempuan ini ternyata perempuan ini lu ambilnya dari salah satu club yang lu bayar cuma 2.500.000 itu kan jijik gitu ngerti gak kecuali lu ngetoknya misalkan sama artis top terkenal siapa yang di atas gua itu gua eh nanti lu gak ada soalnya gak ada apa? yang di atasnya udah gak ada udah paling atasnya iya cuma pada pake cewek bayaran itu yang gua tidak bisa terima gitu kalo dia selingkuhnya dengan ya artis walaupun gak bisa setara sama gua setidaknya ada di bawah dikit yang turun-turun banget nah gua masih oke gitu tapi yang namanya perhatian sih harus tetap ada oh perhatian gua beda dong perhatian gua ketika udah sudah sampai rumah kak saya kamu capek ya apa segala macem ngobrol, sherry, tidur gitu kayak gitu jadi satu yang harus digarisbawahin Niki kalo sudah tidak nyaman disentuh pun gak mau gak mau dan itu sering banget terjadi udah ngerasa jijik juga ya jijik aja gua gua pernah terakhir-terakhirnya karena gua mikir gini oh iya kalo udah sudah jadi istri hubungan suami istri itu harus diwajibkan bahkan karena itu adalah ibadah ibadah gua sempet melakukan itu tapi gua kayak kedebok pisang you know yang yaudah udah selesai gak ada sama sekali gua diam aja gitu bener-bener bener maksud gua adalah saat lu memutuskan udah mendingan enggak karena kasian juga pasangan lu nya iya pasangan gua nya dan diri gua nya juga gitu iya betul betul good sih gua setuju sih kalo begitu gila ya gua udah bawa pisang iya gua pernah ngelakuin itu itu sama dua mantan lagi gua dan selalunya abis itu jadi anak gua bingung nah berapa lama lu melakukan sorry bukan melakukan ya lu menjalani itu menjalani bahwa lu tidak dengan rasa kalau yang terakhir kurang lebih 3 bulan ya 3 bulan 3 bulan kalau yang kedua nikah terus kanan gini gua tuh sama yang kedua juga kan pas nikah gua gak tinggal bareng dia di singapura gua di jakarta di apartemen gue gitu jadi ketemunya ketika gua lagi waktu kosong waktu itu kan gua lagi heboh hebohnya main film terus tuh ini bayu lah banyak banget banyak banget dan itu box office semua kan jadi kalau gua ketemu sama si botak dajal ini gua ketemunya kalau gua lagi free free nya tuh kadang cuma 3 hari seminggu gitu kata lu bener-bener gue hahaha lu dajal iya botak dajal botak itu masih ada rambut kalau yang gua kan dreamies banget botak banget jadi ya ya gitu mungkin gua juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya sebetulnya gitu karena mungkin dari guanya juga iya gimana ya dulu itu gua mentingin banget yang namanya karir iya buat gua tuh karir nomor satu gitu karena waktu awalnya iya karena gua lagi booming-booming banget dalam film gua tuh selalu tembus yang 3 juta penonton lah apa segala mana gitu kan jadi gua gua pikir ah gua mau karir lagi gua juga belum punya anak gitu kan jadi ya gua kasih kebebasan dia untuk bekerja di sana ketika dia dia kan cuma bisa satu minggu ke Indonesia jadi dia dateng nanti Senin pagi dia balik jadi mungkin dia ini juga merasa kayak kok buat sendiri gitu kan akhirnya dia main sama tukang pijet Singapura yang di orchard kayak gitu-gitu loh ini gua bingung nih ini dikat apa enggak ya om enggak lah ga usah karena kita kan enggak nyebut nama enggak oke emang ada yang namanya botak dajal enggak ada sih jadi enggak apa-apa gua udah apa sama dunia perhukuman jadi you don't need to worry about that oke oke ya udahlah kita close untuk yang itu ya kita masuk ke dalam mana asik aja deh makanya gua mau makanya bagusnya dia mah suka kayak gini Indonesia bener ini plus 62 nih ini plus 62 nih ini plus 62 nih tapi mana asik ya iya terus barusan barusan gua mau ngomong yaudah kita cut disini ya kita mau masuk ke dalam lu langsung potong ngomong lu harus gitu lu orangnya gak sabar ya lu orangnya langsung ceng gitu ya oke uki iya gua kita masuk ke dalam program yang gua bilang tadi makasih disini saya sebenarnya sih gua gak mau nanya deh lu kalau gak pakai kacamata tuh emang gak bisa banget enggak bisa aja bisa tapi gini 2011 gua pernah mencoba untuk ngobrol sama mas Moldi ya abang gua ya kita coba ya ubah karakter aja yuk gimana ya gua coba kacamata gak bisa waktu itu sempat gua sama dia argumen dulu karena memang bener kata dia juga raja itu edotik dengan mahkota oke raja ya mahkota tapi kan gak mungkin gua harus pakai mahkota nah karena kita band kan gak mungkin gua begini nih gila aja karena kita band berarti mahkotanya adalah kacamata iya iya nah jadi Moldi saya itu mempertahankan dengan kacamata hitam adalah mahkota raja iya bener tapi dulu ya waktu lo booming SMP gua favorin kok SMP lo booming iya iya tadi lo yang ngomong ya iya iya kan apalagi gua udah tua emang iya udah semua orang udah banyak kacamata semua dengan gaya lo yang nyentrik itu gua disini bangga iya dong iya dong karena mereka mendapatkan rezeki dari dari karakter gua bener tapi itu gak lepas dari teman-teman media juga sih iya betul yang bener-bener menekan gua mendorong gua untuk terus terus dan alhasil itu oke gua cerita sedikit alhasil 2000 berapa ya ulang tahun kota Kediri panggungnya mungkin setinggi gini kali ya plafonin gua jatuh nih terus kecolok matanya waw maksud gua karena itu si follow spot si lampu itu tidak mengikuti gua malah nyenter mata gua gua silo gua jarang saking asiknya nyanyi lidah panggung itu kelewatin tum jatuh nah tapi saat itu bukan berarti gua harus cepet kacamata juga enggak jadi oke gua balik dulu ke yang gua bilang tahun 2011 gua mau lepas argumen sama Mas Malu dikasih kayak gitu gua tetep enggak apa-apa kita coba aja gua copot waktu itu masih di MNC MNC apa TPI ya waktu masalahnya terseralu lah yang penting memang disitu gua bikin terseralu itu tapi kan TPI udah gak ada ya TPI udah gak ada nah disaat itu gua bikin nyanyi full satu jam Raja gak pake kacamata besoknya gua dikompen oleh fans tapi lu emang lebih ganteng pake kacamata terserah lu dimana buka terserah lu lu mau ngomong apa kek kuping gua udah kebal udah kebal saat gua datang kesini gua udah siap sama dia udah siap udah siap udah siap bagus bagus kalau gak gak akan sanggup berhadapan sama dia udah kita lanjut aja ntar abis baterai gue buat seorang Niki gua tidak akan membahas masalah musik yang terlalu jauh tapi gua masih ada hubungan dengan karakter lu musik yang seperti apa yang membuat bukan musik seperti apa ya buat lu ada gak sih musik yang bisa memancing ataupun menimbulkan daerah ada dong dalam berhubungan set ada dong musik yang seperti apa coba kayak Tani Braxton ya apa yang break my heart buat lu itu memancing iya oh itu horny horny lu denger musik kayak gitu di Indonesia ada gak musik yang kayak gitu emm lagunya siapa ya lagunya band indie gua lupa gua lupa ya udah gak bisa disebut gak apa jangan hahaha gak apa kalo lu inget sebut aja gak inget gua gak inget ada ada saat lu denger lagi tuh lu lagi posisi di lagi AML lah lagi AML lah itu nanya gua jawab lu berarti lagi AML bukan karena lagu itu enggak gua yang setel lagu itu dan gua enten tapi ini lu menset lu emang sudah pengen berhubungan loh enggak jadi ketika musik itu sengaja gua setel memang itu untuk menimbulkan gairah gue oke karena apa lu denger musik yang kayak gitu jadi horny kayak gitu karena apa sih kalo gue liat pasangannya dulu itu mah bukan karena musiknya please dee ya kalo pasangannya je tapi gua gak pernah sama cowok jelong juga sih seorang lu mah harus teliti he 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 maksud gua tergantung moment sih kalo mau nyetel musik itu berarti lu percaya bahwa musik bisa memancing oh bisa loh bisa bikin gua nangis nangis udah pasti terseduh-seduh bisa bikin gua yang bener-bener wah gua happy banget soalnya gini gua maksud gua gini bukan karena musik raja aja ya makanya gua penasaran musik ini menurut gua gitu ya kalo orang menangis iya orang bumper iya orang happy apalagi melepas stres musik bisa tapi untuk sek gitu loh maksud gua memang ada ada tapi kalo indonesia tuh kayaknya sedikit banget gitu kan gak mungkin lagu padadang padadang hei hei maksud gua gitu terus gak akan itu gak mungkin kan padadang hahaha 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 jadi buat lu musik yang kencang tuh gak bisa gak bisa dong tapi bukan ya slowly slowly kayak lagunya Whitney gitu kayak gitu gitu tapi kan ada juga orang yang memang suka seks yang gimana gitu kan ya itu lagi kencang kali hahaha lagi konsumsi narkoba luk 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 hahaha luk 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 orangnya makin bikin gua penasaran lu siapa sih yang lu suka? ya gua suka maksud gua bukan siapa ya jangan, kalo siapa kan nama karakter yang seperti apa sih yang lu suka? yang kalem kalem gua sebenernya kalo sekarang gua lebih suka yang bad boy tapi yang indonesia gua ga ada udah ga jadi ga ada maksud gua ga bad boy banget lah nanggung lah ga dikeluarin semua seorang Nikita, Mirzani terhadap format band band itu kan ada vokalis ada playernya tuh bass, guitar, drum, keyboard dan rhythm dan lain-lain lu tuh lebih suka yang frontman itu kan di depan tuh pasti penyanyi atau lu yang di belakang player itu? gua suka vokalis dan gitaris maruk amatnya dua orang lu lu iya dong gua2nya lu ajar gua tuh selalu ditrisamin orang tapi gua ga pernah trisamin sendiri kan kalau gitaris gua mau mikir lu siapa temen gua siapa temen gua gitaris dan vokalis yang sudah meneris gua belum pernah ditrisamin maksud gua gua semua kali ini tapi gua belum pernah yang sebanyak itu tapi gua pernah belum pernah sebanyak itu gua satu-satu one-one-one aja kalo gua satu lawan satu gua ga pernah nah padahal lu mau selalu ada di pikiran gue oh lu mau mencoba karena ya itu kan sisi-sisi nakalnya ya ya tapi memang gua berarti imajinasi lu tuh emang ini banget sih parah tapi gua tidak pernah berani untuk melakukan itu ntar lu gua sekalian aja nanya deh bodoh ah lu kalo berhubungan berapa lama sih? wah gua bisa selama-lamanya gua hypersize iya 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 tapi gua ga percaya lu bisa selama-lamanya maksudnya ga ada kelimaks gitu kan gua bisa kelimaks tapi gua bisa langsung horny lagi sebenernya kalo itu enak banget enak itu seperti apa? susah untuk diletakkan iya tau hahaha hahaha gua tau ceritanya maksudnya iya dalam berapa kali lu berhubungan sesering sesering maksud gua sampai saat ini kita ngobrol pasti kan lu sering banget berhubungan oh engga no no maksud gua gini sorry event itu lu sama mantan suami lu entah sama pacar terserah lu dengan siapapun lah yang lu berhubungan yang lu suka pasti kan banyak tuh hitungannya udah berapa kali sih lu manisah gua jangan salah, gua tuh ga sebanyak itu ki sama orang kan orangnya kan maksud lu bukan orang yang sama iya gua tuh gua tuh masih bisa masih bisa dihitung pake jari itu termasuk banyak juga kali oke 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 banyak orang yang namanya kali oke 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 diantara 10 deh diantara 10 berhubungan sek gue ya berapa kali sih lu bisa mendapat dapat satu klimaks sampai nge-treat dia iya 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 ga ada kali gue gua gua bisa wah menganggap reme gue gua bisa makanya yang terakhir ga mau diceraiinnya karena gua bisa kayak mancur gitu serius gue aja melomong, gue pikir cuman cewek boleh doang yang bisa, gue juga bisa gue mau nanya diapain lu ya saat itu? ya karena emang mindset gue tuh, gue tuh waktu itu memang lagi kepengen banget, tiba-tiba kejadian yaudah, jadinya wah gila membabih buta sekali itu dong, gue sering sering lu bisa kayak gitu, ntar-ntar maksud gue gini loh, maksud gue sering tuh, lu kan gini, manusia normal, wanita normal tergantung pasangan gue nah itu maksud gue wanita normal, pasti melakukan itu dengan orang yang dia cintai, orang sayangin yang gue sayang, gue gak tau cintai itu yang disayangin banget beberapa kali berhubung, maksud gue, lu yang pengen sampai sebegitu keluarnya atau memang itu dengan sendirinya? dengan sendirinya, kadang-kadang kan, kayak gue sama mantan gue nih misalkan yang adalah yang gue sayang banget ya jadi emang gue sama dia memang sayang banget, dia juga sayang sama gue dan kebetulan waktu itu saat itu bener-bener lagi horny gue dengan sendirinya aja ya kan, jadi dengan sendirinya yang ya inilah oh gini, gini lu ya kan keluar aja tar ya, forensik ya, gue nanya nih lu lebih suka di gelol tadi atau lu bukan langsung gak langsung diantara dua rasa tuh pasti gak mungkin sama rasanya lu lebih suka mana memilih langsung di jilatin maksudnya kalau sama dia aja setengah-setengah ya udah lebih suka di jilatin lebih suka langsung ML gak ada jilatin dulu dong bukan iya kalau itu kan istilahnya itu udah pasti itu udah pasti tapi kalau orang yang gue suka banget itu mau ngepot nama sebuah lu lebih suka di saat dijilatinnya atau di oh kalau laki-laki yang udah gue pilih untuk gue tidurin dia udah tahu berarti harus apa kalau dia nggak mau jilatin gue tarik palanya klok gue gitu deh abis digituin masukin tarik lagi itu lu jahat banget sih orang sudah keluar dari situ disuruh-suruh masukkan ya kalau gue gitu gue gitu apalagi sekarang ya aku sekarang gitu eh tapi gue penasaran sama Niki juga nih banyak yang rasa penasaran gue sih masuknya Nick buat seorang ukuran pengaruh nggak nggak yang penting ini cara mainnya dan berapa lamanya tapi lu suka yang gede apa yang kecil? gue yang gede udah pernah yang kecil banget udah pernah suka panjang apa pendek? panjang pendek itu it doesn't matter buat gue oke gitu tapi ketika lu foreplaynya gimana? jadi disitu penentunya ya? iya cara lu masukinnya gimana itu semua dari penilaian jadi gue selalu bawa buku nanti disitu ada semua nilai-nilai-nilai nya oh ini kurang bagus hilang hempas kayak gitu oh ini bagus skip gitu tahan maksudnya ya? besok gitu lagi kayak gitu ya pokoknya standby call aja terus sekarang hidup apa? gue semua alhamdulillah gue udah punya ya kan rumah udah punya pekerjaan anak-anak keluarga udah punya tiga anak alhamdulillah orang susah banget hamil gue gampang banget hamil oke nah lu bicara kesitu berarti saat ini kondisi lu sudah bisa dikatakan sempurna ya? bisa dikatakan ya? ya sekarang buat gue kehidupan gue sudah sempurna banget berarti sekarang lu tinggal menjalani atau lu ada apa lagi yang lu kejar sih yang lu mau capai lagi sih? gua pengen punya gedung di jakarta jadi kan gedung saya? ini rumah ya tapi udah kayak gedung gitu? gua pengen punya nikit tower wuh dan itu harus untuk untuk sombong aja iya dong buat apa lagi? emang emang sesuatu banget itu harus dipikirin banget lu? kalo disini harus ketika lu udah punya tower lu mau di ajak apa lagi sama orang? ada aja orang macam ga bisa berarti lu setuju ya? berarti 7 x 7 x 49 lu setuju? iya setuju tidak setuju? yang penting penampilan lu setuju di situ ya? iya iya dong iya dong sekarang gua mau cari uang buat apa? sekarang gua tinggal nyombongin diri aja gua punya iya tapi bukannya kalo dalam agama kita sombongkan gue loh kalo ngomongin agama, agamanya ya gimana dulu? yang gua pelajari agama islam gua gak apapun agama yang gua tau gak bisa sombong menyombongkan dirinya bagaimana dulu? oh oke ya kayak gimana sih yang dimaksud? ada banyak-banyak yang dimaksud biar jangan sampe salah jadi ini kebanyakan kan orang sekarang walaupun udah melihat gua sukses ya kan dengan nikitan birseringnya seperti ini yang dibelakatnya suka cari gara-gara apapun lah pendapat orang ya ya terus orang juga masih ada yang menanggap remeh gua ya di saat gua punya sesuatu ya gua harus tunjukkan ya itu kan sombong namanya tapi kan sombong ya buat gua ya itu mungkin bahasa entengnya sombong gitu kan ya jadi bukan sombong kepada orang yang tidak ya berarti lu pembuktian disini? pembuktian kalo gua harusnya tuh gak harus ngomong ya disini tapi ketika gua mau melakukan hal yang baik biar gua orang-orang di sekitar gua dan Tuhan yang tau gitu gua gak harus kor-kor gua begini, gua begitu enggak gua lebih seneng orang ngeliat gua yang jeleknya aja ketika yang baik-baiknya biarin aja gitu kalo orangnya gitu kenapa yang baik lu tutupin? buat gua yang baik itu bukan gua tutupin tapi biarlah orang lain tau sendiri gitu tanpa lu umbar gitu ya? iya oke itu berarti di ujung pembicara lu wise banget sih diantara ga jelas tadi omongan lu umbar dia bingung gua gila ini gua tutupin biar jangan sampai salah ini aja emang gede apa yang bisa ditutupin? ya emang gila ya oh jadi bingung gue nih sayang iya macam gak apa-apa lu udah yaudahlah yang penting gua udah jelas tadi ya masalah saya udah tau ini kita kayak gitu dibalik kesombongan ternyata dia punya maksud dan tujuan yang berbeda bukan bermaksud menyembuhkan diri bukan menyembuhkan diri untuk kesemua orang enggak tapi ketika lu mempunyai sesuatu dan lu ingin membuktikan kepada orang-orang yang sombong itu ya dibalasnya ya dengan kesombongan yang seperti itu artinya lu membuktikan, lu memberikan jawaban dengan pembuktian ya ini yang hasil yang lu lakukan bukan bermaksud menyembuhkan diri yang lagian gini loh kalo ngeliat gua di sosial media atau dengan huru haraan gua yang berada di sini itu jangan diliat di situnya kadang-kadang kan orang sini tuh suka gampang terpengaruh ya kayak dia mengidolakan satu artis ketika artisnya itu disenggol fansnya gak terima langsung ngajak-ngajak kayak gimana gitu kan nah harusnya kan jangan lu kepada netizen seluruh rakyat Indonesia jangan lu telan mentah-mentah apa yang lu saksikan di TV karena yang di TV itu mereka hanya bekerja tuntutan ya tuntutan pencitraan gitu tapi lihat dari kehidupan nyatanya gitu kalo buat gua sih keartisan itu ya cuma sekedar hanya hobi aja sama predikat artis udah deh tapi hidup gua yang real itu udah di kehidupannya bukan yang di kamera itu ya iya kalo liat gua huru hara di instastory atau segala macem ya itu hanya untuk menghibur kalian aja dengan cara gue tapi di kamera yang ini lu real atau lu buat-buat atau gimana? gua gak pernah jadi orang yang fake sih oke gua kalo gak suka ya gak suka gak suka? oke berarti tetep lu dengan pendirian lu seperti itu ya ya haruslah gua gak mau ngikutin orang biar aja orang ngikutin gua kalo ada yang jelek dari gua ya jangan diikuti namanya manusia itu kalo lempeng-lempeng aja hidupnya juga gak enak juga ya sih betul jadi yang penting step forward aja lah apa yang lu tuju ya itu yang lu capai terakhir Neki kan kebetulan tadi mengucapin suka musik dan lu sendiri juga lagi mau bikin lagi lagu mau mencari bikinnya dulu dulu bisa gak? iya insya Allah insya Allah artinya gini lu sendiri menyukai musik dan lu sendiri juga mau terjun di dunia musik itu sendiri kacamata Neki melihat musik di Indonesia seperti apa sih? oh gua sih kasihan to be honest ya kasihan dalam kasihan dalam arti banyak banget orang yang karyanya banyak passionnya di dunia musik itu juga jadinya sekarang terhambat dengan tidak adanya wadah untuk para musisi ini mencurahkan apanya yang mencurahkan karyanya mencurahkan berarti maksudnya gitu maksudnya gitu wadah itu berarti tempat mereka untuk mengeksplore mengeksplore diri mereka kan sudah ada kayak youtube sosmed gini kan udah youtube sosmed itu kan hanya sekedar wadah aja bahwa soalnya wadahnya tuh bukan seperti yang kayak dulu-dulu kita banyak banget liat di stasiun lebih program acara gitu ya iya kan banyak banget gitu kayaknya enak gitu kalo ngeliat langsung beda ya kalo gua sih sampe sekarang pun kalo nonton di youtube sama nonton di tv tuh masih lain ya feelnya tuh ga sama gitu betul 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 jadi lu ngeliat agak sedikit miris lah ya iya miris tapi itu mungkin kalo Nike berbicara tentang wadah tempat itu sendiri itu karena memang perubahan digital ini sendiri ya dan kasihan gua tuh kasihan sama pemusik-pemusik yang dulu-dulu sih gitu jadinya sekarang pada drop dulu-dulu maksudnya mereka drop karena yang dulu ya gue kayak raja aja sekarang tuh mana? gua ga pernah denger lagi itu tadi lu bilang tadi karena wadahnya sendiri ya iya kan? sekarang kalo lu mau off air pasti orang manggilnya yang udah pada tenar-tenar nah terus ngapain ya main langkah dan bikin musik gua tanya? ya buat mungkin ada yang mau bertahan buat hidup ya kalo bertahan buat hidup bang berarti harus ada off air harus ada off air bener sih terus gimana? atau mungkin hobi nah beda lagi beda lagi ya kan? ah yang banyak duit aja tetep mau cari duit di musik iya gitu ya mungkin mereka mencoba memaksimalkan lewat ga bisa juga kata gua mendingan sekarang bikin bikin perkumpulan bicarakan bagaimana kedepannya untuk dunia permusikan Indonesia karena buat gua biar gimana pun musik Indonesia itu adalah pemersatu bangsa keren keren jadi lu percaya dengan musik bisa menyatukan bangsa oh iya pasti harusnya disini orang-orang ataupun teman-teman ataupun mungkin pemerintah oh pemerintah sih iya yang lebih berwenang dan punya punya apa namanya ya punya cara dan maksud lu jadi jangan cuma satu orang aja yang speak up harus banyak gitu loh kalo cuma satu orang ya itu nothing yes harus semua kalo mau ya satu suara gitu kalo lu mau demo ya semua aja demo jangan cuma satu dua tiga empat orang apa yang ada demo? iya maksud gua misalkan misi contoh jadi satu suara gitu loh jangan yang satu ngomong begini yang satu ngomong begitu kayak kemarin kan juga ya gue yang soal kasusnya Anang Hermansa ngomong tentang undang-undang kenapa ga semuanya ngomong ini beda itu beda beda semua gitu jadi ga akan ketemu apapun gua sih ga ngerti apa-apa tentang musik iya tapi apa yang ngomongin barusan memang bener jadi kayak ada kelompok iya kan ada gap kan satu sama lain ga bisa bersatu gitu loh iya semoga saja harapan kita itu bisa terwujud harapan Niki lah ya khususnya iya maksud gua kita kembali lagi seperti zaman dululah mudah-mudahan 2021 ini ada TV yang berani untuk menghadapan program musik mudah-mudahan kita ga pernah tau siapa tau gua bisa jadi pemodal oh shit amin gua doain iya kan? harus ada orang yang berani sih iya gua sih ga ada masalah gua emang tujuannya baik oke jadi menurut lu dengan musik itu kita bisa bersatu ya bisa dong harus dong musik itu liriknya itu kadang-kadang bisa bikin orang mikir menurut gue gitu liriknya? liriknya oke liriknya melodinya bisa terhanyut yang tadinya lagi emosi bisa redam artinya poinnya adalah musik itu berarti sangat penting harusnya penting harus ga bisa hilang dari hidup ini Niki setuju kalo harusnya pemerintah sangat memperhatikan musik harus gitu karena biar gimana pun musik itu juga bisa menghasilkan uang banyak untuk negara iya kalo bisa bener-bener diolak kalo bener-bener bisa diolak makanya harus cari orang yang bener-bener mau mengolak bisa yang pasti menurut Niki adalah musik itu wajib untuk dilindungi oleh pemerintah harus dong biar gimana pun karena cluenya tadi dengan musik kita masyarakat Indonesia bisa bersatu bener kayak lu kayak gini cuma anak band doang loh sama ga tau ya mungkin penyanyi dangdut yang memang top banget kayak Zaskia Gertik let's say gitu ya betul yang bisa bikin penuh lapangan sehingga bisa dijadikan mereka sebagai ajang untuk kampanye kampanye setiap kampanye emang ga pernah manggil musik selalu ada musik itu juga makanya gue ya kan harusnya kan diamanin itu gue heran pemerintah masih belum terlalu aware banget ya ya itulah mudah-mudahan sih iya pemerintah sih bukan cuma ga aware sama musik iya iya sih yang lain juga ga aware oke lah oke Nikita aku thank you banget gua thank you banget lu udah mau ngobrol di program gua Manasik iya Manasik Manasik Marinanya soal musik Marinanya soal musik iya bersama Nyai ga bersama Nikita Mirza nih by the way thank you so much loh udah mampir aku juga makasih sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan disini ada manfaat buat teman-teman semua yang mendengar benar yakin ga kalo kita itu selalu dipertemukan bukan hanya bertemu aja kebetulan bukan ya bukan hanya kebetulan pasti akan ada sesuatu insya Allah mudah-mudahan iya kan mudah-mudahan asal harus percaya iya kan sedikit lagi dulu kan gue pernah mau ngajakin lu jadi model klip kan iya iya dulu gue mungkin gue belum tenar jadi lu masih sombong udah lah lu kan raja gede banget semua boro-boro mau ngelirik gua eh ga kebalik dulu tuh raja tuh dia lipstick lu mahal banget tau saat itu lu mintanya gila lu ga lupa iya berarti gue udah tau dong kalo gue ini harganya mahal makanya waktu gue belum laku aja makanya udah mahal apalagi sekarang kalo lu bilang saat itu lu belum laku terus raja ga jadi bohong banget gue ngajakin lu tuh karena lu sangat tuh jadi perhatian publik saat itu gue ngajakin eh lu nya saat itu ya tapi gapapa lah tapi kan dengan walaupun lu ga jadi jadi model klipnya raja berteman tetep kan bener dong harus dong silaturahim tetep dijaga harus dong gitu betul iya mudah-mudahan aja kita semua sehat ya amin bisa lagi ketemu dalam event apapun momen apapun ya kita jangan kayak gitu dong ga gue tiba-tiba langsung gitu ga lah ga lah kita ga tau hari esok seperti apa neng alergi katanya alergi kalau alergi lagi engga ya udah terima kasih juga buat prancic semua sudah mau meluangkan waktu mendengarkan obrolan saya bersama Cinderella eh bukan deh sekali lagi hehehe Cinderella tuh lagunya yang mana sih? Cinderella Cinderella kunci bak dengan kereta kencara oh berarti lu raja dari Cibubur lu ga mau dipilang sultan? engga sultan masih di bawah ya udah lagunya tuh udah di atas hahaha ya wes terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah